Intro Pada video kali ini akan dijelaskan cara pencuplikan bentos menggunakan alat berupa SurberNet Surber merupakan alat pencuplik bentos di perairan dangkau dengan kedalaman kurang dari 50 cm Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah SurberNet, sarung tangan, serta Life Jacket Untuk proses pemisahan bentos dibutuhkan bagi plastik serta sikat gigi Cara pengambilan atau pencuplikan sampelnya adalah sebagai berikut Surber yang digunakan adalah Surber yang memiliki luasan cuplikan 40 x 25 cm Posisikan Surber berlawanan dengan arus air Hal ini bertujuan agar saat membersihkan sampel dari substrat berupa batu di sungai Sisa sampel bentos tidak hanya tapi terbawa arus yang menuju ke dalam jaring Pukul pelan-pelan tanah atau dasar di sekitar luas cuplikan Masukkan substrat batu ke dalam jaring Atau bisa disikat langsung agar bentos yang menempel terlepas Setelah dirasa cukup untuk mengumpulkan bentos di luasan cuplik Angkat Surber dan pindahkan menuju bagi plastik penampung Untuk debris yang menempel di jaring Siram dengan air bersih Karena kita tidak tahu apakah yang menempel tersebut adalah bentos atau bukan Supaya sampel yang dibuat efisien Batu yang tercuplik bisa langsung dibersihkan menggunakan sikat gigi untuk memisahkan bentosnya Sikat perlahan agar bentos kecil tidak rusak Setelah selesai, sampel yang dikumpulkan dibaki Dipindahkan ke dalam plastik dan dibuat ke laboratorium untuk dianalisis Demikian penjelasan sampling bentos menggunakan SurberNet Semoga dapat dimengerti dengan baik